Per Januari 2014 lalu, pemerintah daerah Tampalong menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur tentang retribusi izin trayek operasional bagi segala jenis angkutan karyawan perusahaan. Dalam peraturan itu, setiap angkutan karyawan diwajibkan memiliki izin trayek dan kartu pengawasan yang dikeluarkan dinas perhubungan Tawalong. Untuk retribusi izin trayek angkutan karyawan dikenakan tarif sebesar 1 juta rupiah dengan masa berlaku selama 5 tahun. Sedangkan kartu pengawasan dikenakan tarif berbeda sesuai dengan jumlah penumpang. Angkutan maksimal 9 penumpang dikenakan tarif 120 ribu rupiah, maksimal 15 penumpang 150 ribu rupiah, maksimal 25 penumpang 180 ribu rupiah, dan lebih dari 26 penumpang 250 ribu rupiah. Masing-masing berlaku selama 1 tahun dan seluruh hasil retribusi tersebut disetorkan secara berluto kekas daerah pemerintah Kabupaten Tawalong. Itu kan sanksi itu diterapkan sesuai dengan peraturan, ada yang harus kita tilang. Ya ya, karena kita ini tidak punya BPNS, penyidik Kewen Negeri Sipir, maka yang melakukan penilangan itu adalah pihak kepolisian. Ya seperti Anda dengar atau Anda lihat, pada beberapa hari yang lalu telah dilakukan operasi, ya kita tidak melakukan penilaian, penilangan di sub-nya gitu, karena kita tidak punya BPNS. Nah yang menilang itu adalah pihak kepolisian. Dalam peraturan daerah tersebut juga diatur, angkutan wajib retribusi yang terlambat membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan, sesuai dengan tunggakan retribusi. Bahkan, wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.